Halo teman-teman, kita akan belajar bagaimana membuat sketsa menggunakan aplikasi grid. Ini adalah aplikasi grid yang saya gunakan. Kalian bisa men-downloadnya di Playstore yang ada di smartphone kalian. Kita masuk ke menu, kemudian pilih ukuran kertas. Ukuran kertas tergantung dari ukuran kertas yang kalian gunakan. Kebetulan saya menggunakan kertas A5. Kemudian masuk ke galeri, pilih gambar yang akan kalian gambar. Sesuaikan ke dalam objek gambar kalian. Di sini saya tidak akan menggambar si comotnya. Hanya fokus terhadap si alinya. Kemudian pilih shape agar tidak hilang. Dan kemudian langsung de-eksekusi menggunakan kertas A5. Lebar dan panjangnya harus sama-sama 1 inci. Jangan lupa pakailah nomor di setiap kolomnya sesuai dengan yang ada di grid-nya. Agar kalian tidak pusing dalam menggambarnya. Dan setelah semuanya selesai, buatlah sketsa dengan perlahan dan nikmatilah setiap goresannya. Di sini saya percepat saja ya videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. Dan selamat mencoba agar dalam proses menggambarnya dimudahkan alangkah baiknya jika berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai membuat sketsanya, gunakanlah drawing pen untuk mempertebal sketsanya. Kemudian hapuslah menggunakan penghapus tentunya. untuk menghilangkan garis-garis grid-nya. Inilah warna yang saya akan pakai. Di sini saya menggunakan warna hitam dari Daily Marker, pensil warna coklat muda dari Paper Castle, kemudian merah dari Paper Castle, biru, putih, hitam, dan kemudian warna krem. Lanjut mewarnai, saya menggunakan warna dasar dulu, yaitu warna krem dulu, di sini saya menggunakan pensil warna Paper Castle, karena warnanya cukup bagus dan tidak mudah patah. Selain itu, harganya juga terjangkau. Ini bukan iklan ya. Selanjutnya gunakanlah piling kalian dalam mewarnai. Saya yakin kalian pasti bisa. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!